Hai guys, selamat datang di Canggu Ikutin kita terus ya Jangan di skip videonya Sambil nonton, kalian bisa sambil Klik tombol subscribe Ini dia guys, penampakan Ascara Canggu Town House Yang letaknya ada di Jalan Pantai Perawah Canggu, Bali Dari luarnya kelihatan seperti Ada bangunan yang belum selesai guys Kalau kalian penasaran dalamnya Seperti apa, ikutin terus ya Ini adalah area parkir Ascara Canggu Town House Karena konsepnya villa Jadi gak terlalu besar ya guys Untuk kapasitasnya Untuk tipe penginapan seperti villa ini Berbeda dengan hotel Di sini petugasnya tergolong sepi Mungkin karena sedang pandemi Dan sepi pengunjung juga kali ya Jadi Pelayanannya juga kurang maksimal Ini waktu kami datang ke sini Tidak ada resepsionis yang menyambut Dan juga tidak ada bellboy guys Jadi kita bawa Barang bawaan kita sendiri Kita lihat aja yuk Kamarnya seperti apa Oke, ini kita langsung menuju kamar Kita gak diantar Cuma diarahin aja Nah, bentuknya itu Turun ke bawah gitu guys Kamar-kamarnya Ada di kanan kiri Lorong ini Lumayan deh Kalau kalian bawa barang banyak Masih lurus Masih lurus Oh ini ya dia Seperti villa-villa pada umurnya Kuncinya itu masih menggunakan kunci manual Assalamualaikum Wah Ruang tamunya lumayan besar Ini aku ada di tipe kamar One bedroom suite Kapasitasnya bisa untuk dua orang Yang aku suka dari penginapan tipe villa Walaupun kapasitasnya untuk dua orang Tapi ada ruang tamunya gitu guys Di depannya ini juga ada TV guys Jadi bisa sekalian untuk ruang duduk-duduk santai Di sini disediakan hairdryer Dan ada tempat penyimpanan bawah tangga Kalian bisa naruh koper di sini guys Di sini ada kitchen bar gitu guys Ada west tafflenya juga Dan di belakangnya sini ada kulkasnya guys Coba kita buka ya Tadam Kosong guys Kalian bisa jajan dulu di alfa-alfa terdekat Kalian juga bisa jemur baju di sini guys Karena atapnya ini terbuka Jadi kalau sinar matahari ataupun air hujan bisa masuk ke sini Pintu-pintu dan jendela di villa ini terbuat dari kaca guys Jadi kalian tinggal buka tirai Terus kalian bisa lihat pemandangan di luar Next kita ke lantai atas dulu yuk Koper atau barang bawaannya ditinggal aja di bawah Supaya nggak capek Jadi di lantai atas ini khusus untuk area tempat tidur Tempat tidurnya ukuran king size Di sini disediakan 2 buah handuk Tapi kalau mau mandi kalian harus ke lantai bawah dulu ya guys Nanti kita ke bawah lagi untuk lihat kamar mandinya Ada satu unit AC Cuma ada di lantai atas Di lantai 2 ini ada pintu segede gini guys Aku kira ini pintu untuk bisa kita keluar teras di depan Tapi ternyata Taraaa Ini pintu lemari guys Ini lemarinya lumayan besar banget ya guys Tapi karena aku cuma nginap disini satu malam Jadi barang bawaannya aku tinggal aja di bawah Nggak aku bawa naik Lagi pula kamar mandinya juga cuma ada di bawah kan Oke disini juga ada safe deposit boxnya Kalian udah tau belum cara pakenya? Nah ini dia kamar mandinya guys Letaknya ada di lantai bawah di samping dapur Untuk toilet, westafel dan juga showernya ada dalam satu ruangan Ruangannya juga tertutup gini guys Nggak ada kaca-kaca gitu loh Jadinya terkesan agak sumpah gitu Kalau menurut aku ya Kalau menurut pendapat kalian gimana nih soal kamar mandinya yang kayak gini Disini juga disediakan sabun shampoo Untuk air hangatnya juga berfungsi Oh iya ada satu lagi nih guys Disini di dalam kamar mandi ini aku nggak ketemu tempat sampah Disini ada tusuk toilet disediakan Tapi ternyata tempat sampahnya itu ada di luar pintu kamar mandi ini Oke lanjut ya Disini ada laci-laci dan ruang penyimpanan gitu di dapur Tapi udah aku cek semua Ini isinya kosong semua ya guys Nih kosong kan? Oke lanjut Di atas ini ada teko listrik Teko listrik Terus ada Kopi, gula, teh Juga disediakan krimmer guys Oh iya disini juga disediakan alat makan Seperti piring, mangkok, sendok, dan garpu Juga ada dua buah cangkir Jadi kalau kalian mau pesen makanan yang berkuah-kuah Kalian nggak perlu bingung Karena ada mangkoknya Yeay Oh iya disini juga disediakan Dua botol air mineral gratis Oh iya disini juga ada pisau makan loh guys Jadi mungkin aja nih kalian mau order Go food atau grab food Stick atau daging gitu Salah satu keunggulan dari tipe bangunan ini guys Jadi ini kan udah malam gini Terus kayak aku disini Di lantai bawah masih ada kegiatan Atau bisa nonton tv atau ngapain pun itu Nah Kita nggak akan mengganggu Orang yang lagi istirahat di lantai atas Nah di lantai atas udah gelap Dan nggak terganggu juga sama cahaya yang ada dari Lantai pertama ini Konsepnya minimalis banget kan guys Jadi di lahan yang terlalu besar Tapi bisa menyediakan fasilitas yang cukup Jadi kesannya terlihat lebih luas Nah ini ada gantungan untuk notes Kalau kalian mau ninggalin ruangan kamar kalian Dan bisa tinggal digantung di depan pintu Aku mau ngasih keliat ke kalian Dan suasana malam-malam di villa ini Tuh Jadi banyak lampu-lampu gitu guys Jadi kan di luar itu banyak kayak pohon-pohon salur gitu Nah di dalamnya kayak banyak ada ditaruhin lampu-lampu gitu Dan kalau malam itu pada nyala-nyala gitu Tapi maaf banget nih ya Karena aku mager banget keluar Jadi aku nggak keluar kamar buat nge-record Nah daerah villa ini juga Tadi itu banyak kayak tempat-tempat makan gitu Kayak cafe-cafe gitu juga banyak Nah kalau kalian males keluar Kalian juga bisa go food ke sini Karena tempat-tempatnya itu nggak terlalu jauh gitu Dan masih terjangkau oleh go food ataupun grab food Nah nanti di akhir video akan aku kasih lihat Gimana akses untuk keluar masuk ke villa ini Selamat pagi dari canggu yang pagi-pagi udah gerimis Manis Kemarin aku udah liat tetangga depan itu Ditempatin sama bule gitu guys Mungkin tetangga depan belum pada bangun kali ya Pohon-pohon jadi keliatan seger gitu kan guys Kalau hujan gini Nah ini kita mau jalan dulu Untuk ke kolam renang Ikutin terus ya Nah kolam renangnya ada di ujung itu guys Jadi kalian bisa hitung kan Disini cuma ada beberapa unit Nah untuk unit yang Hadap-hadapan ini Yang view-nya bisa ke arah kolam renang itu Kayaknya kalau nggak salah Itu lebih gede gitu guys Mungkin tipe kamarnya yang lebih besar gitu Mungkin apa ada dua kamar Pokoknya kalian coba searching sendiri deh Nah ini dia kolam renangnya guys Ini nggak private pool ya Cuma karena sepi Jadi kayak rasa-rasa private pool gitu Ini canggu rasa ubud guys Karena hujan-hujan gini ya Kan sejuk adem Banyak pohon gini Uh Ubud banget ya kan Wah ternyata Vila ini Letaknya ada tempat di pinggir sungai guys Jadi Kolam renangnya itu Samping-sampingan sama sungai Nah cuma Kalau kalian berenang sini Nggak bisa langsung memandang Langsung ke sungai juga sih Air kolamnya Jernih Segar Dan memanggil-manggil guys Disini ada showernya guys Untuk kalian bilas Atau sebelum kalian nyemplung Bisa kalian siram-siram dulu Samping-sampingan sama sungai Kalau untuk harga sendiri Aku lupa kemarin pesen Harga normalnya berapa Tapi ini dia screenshot Waktu aku pesen Total aku bayar 358 ribuan guys Kalau untuk harga up to date Kalian bisa cek sendiri Di aplikasi online travel agent Kesayangan kalian Sekian review Askara Canggu Townhouse Thank you for watching And see you In the next video Nah ini dia guys Jalan akses Keluar Dan masuk Askara Canggu Townhouse Jalannya cuma Muat untuk satu mobil Dan gak bisa papasan gitu guys Nah tapi Gak terlalu jauh sih Tapi lumayan lah Ya kayak gini deh Mas sampai keluar Gang itu Nah keluar dari gang ini Itu kalian Udah akan masuk Ke jalan pantai berawa Disini Kalau kalian mau ke pantai Itu cuma Sekitar 10 Sampai 15 menit Aja guys Jadi Apa gak kalian tertarik Buat Mampir ke villa ini Tulis di kolom komentar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa